Senjata rahasia Persebaya tumbangkan Persija, padahal Bajul Ijo sempat tertinggal di babak pertama. Persebaya Surabaya berhasil menumbangkan Persija Jakarta dengan skor 21 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat, 22 November 2024, sore. Dalam laga pekan ke-11 Liga 1 ini, Bajul Ijo sempat tertinggal lewat gol penalti Gustavo Almeida di menit 43. Namun Persebaya bisa membalas dua gol sekaligus lewat gol Flavio Silva di menit 67, dan Mohamed Rashid di menit 72. Pelatih Persebaya, Paul Munster mengaku senang dengan kemenangan ini. Dia mengatakan, hal itu tidak lepas dari kepercayaan pemain menjalankan strategi, meski sempat tertinggal di babak pertama. Jeda babak pertama saya bicara pada pemain untuk tetap pada rencana, pemain percaya dan saya terus mempus pemain, babak kedua kami tampil lebih baik dan ini pertama kali kami pergantian pemain lima kali, kata Paul Munster setelah pertandingan Persebaya versus Persija. Pergantian dibuat sesuai rencana dan kondisi tim, termasuk baru memasukkan Mohamed Rashid di babak kedua. Saya belajar dari laga menghadapi Persib, pemain tahu saya, saya selalu percaya pada pemain, semua pemain tampil 100%, tegasnya. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyebut, kemenangan ini juga tidak lepas dari mentalitas pemain. Mentalitasnya untuk menang bukan untuk imbang, kami menciptakan gol pertama dan kemudian gol kedua, ucapnya. Paul Munster juga menyebut kemenangan ini tidak lepas dari dukungan maksimal bonek yang memberikan dukungan secara langsung. Ini laga luar biasa, bonek dan bonita menjadikan laga menarik, mereka menjadi pemain ke-12, pungkas Paul Munster. Sementara pemain senior Persebaya, Octavianus Fernando yang tampil debut di laga ini menyambut baik, apalagi debutnya mempersembahkan kemenangan. Kami percaya dan yakin, karena persiapan dua minggu, pelatih Munster memberikan detail-detail, sehingga persiapan sudah bagus, jadi semua pemain percaya dengan pertandingan ini, pertandingan ini tidak mudah, tapi karena kami yakin dan percaya, sehingga bisa lalui, kata Octavianus Fernando. Hasil ini memutus tren positif Persija yang tiga laga selalu menang. Bagi Persebaya, kemenangan ini memutus tren negatifnya yang sulit menang dari Persija saat bermain di Stadion GBT Surabaya, yang terakhir kali menang tahun 2018 lalu.